Alhamdulillah di segmen terakhir ini kita akan mengambil beberapa kesimpulan Yang pertama, bahwa kita di Aceh Al-Sunnah Wal-Jamaah Mazhab Syafi'i dan tiga mazhab lainnya Ini perlu kita pertahankan Di Aceh silahkan diajarkan mazhab-mazhab lain Tetapi di perubahan tinggi atau di daya-daya Sebagai perbandingan Jangankan mazhab lain, agama lain pun tidak berdosa kita kenal Kita pelajari mazhab agama Yahudi Kita pelajari agama Nasrani, tidak dilarang Tetapi bukan untuk kita amalkan Dan bukan untuk kita ajarkan kepada orang-orang awam Bagi orang awam, orang awam dalam tanda kutip itu orang biasa Masyarakat Masyarakat Itu jangan kita ajarkan berbagai macam mazhab Nanti mereka itu bingung Tapi bagi peneliti, mahasiswa, dosen-dosen Silahkan belajar mazhab lain perbandingan agama Supaya kita tahu apa yang disebut dengan Syiah Apa yang disebut dengan Khawarid Apa yang disebut dengan Apa namanya Ahmadiyah Qadiyah Apa yang disebut dengan Berbagai macam mazhab di dunia Islam Kita tidak tahu saja Kita tidak tahu saja Bukan untuk kita ajarkan kepada orang awam Lalu orang awam itu bingung Bahkan ada orang awam itu nanti Meragukan mazhab yang benar Meragukan al-senah al-jama'ah Lalu mereka pindah ke Khawarid Pindah ke Wah Apa Wahabi Apa namanya Siah Kenapa kita tidak berani menyebut Wahabi itu sesat Karena Wahabi itu Mereka itu bermazhab Bermazhab Hambali Hambali itu al-senah al-jama'ah Jadi kita tidak berani Apalagi belum ada fatwa dari MPU Belum ada fatwa Jadi kita di sini tidak Kalau tidak di fatwakan Sesuatu itu sesat Kita tidak berani menyesatkan Ini kunci kita Pemirsa CTP yang di rahmat Allah Tapi kalau siah Sudah ada fatwa dari Rabi ta'ala Islami Mereka itu memang sesat Kecuali satu siah yang tidak sesat Siah itu namanya Siah Tahidiyah Jadi siah Tahidiyah itu Ja'fari tadi Tetapi kalau siah-siah Gula Siah-siah yang menuhankan Ali bin Abi Talib Siah-siah yang ekstrim itu memang sesat Bermirsa CTP yang di rahmat Allah Itulah dari saya Bahwa kita yang penting adalah Aman, damai dan saling menghormati Kalau belum disesatkan oleh MPU Jangan disesatkan Tapi kalau MPU sudah meneliti Dan mengeluarkan fatwa bahwa Kelompok itu sesat Itu perlu kita Dukung MPU Itu pendapatan kita Misa ditambah Abu Abdul Rahman Ya Ustaz Intinya Dengan berbagai-bagai Persepsi Saya menurutnya mengatakan ini persepsi Ustaz Bukan perbedaan Golongan-golongan dengan nama-nama ini Itu bukan Ini persepsi Persepsi ini sekali lagi Ini juga ulama Ya ulama ini dia tahu Bahwa persepsi ini Itu sangat Equivalent dengan Situasi dan Kondisi Nah misalnya di suatu kondisi Yang pegunungan begini Kususus laut begini Mesin hujan begini Kering begini Nah itu seperti itu Duk Sya'at Nah persepsi ini tentunya Karena di dunia ini Ada yang di timur lain Anggapnya matanya Kalau misalnya ada yang sipit Kenapa dekat dengan matahari Ada yang misalnya dekat Barat dia hitam Kenapa Dekat dengan laut Begitu-begitu Jadi Semua ini Perbedaan Tapi intinya semua Bagaimana Sumpah mendekat kepada satu Satu Allah Dengan cara Sunnah Rasulullah S.A.W Akhirnya disebut dengan Sunnah wal-jamah Lain tidak ada Ada persepsi-persepsi ini Jangan kita Ini besar-besarkan Jangan kita tonjol-tonjolkan Jadi di awal Dikatakan Ulama Warsatul Ambiya Ulama Orang yang berilmu Menempa waris Ambiya Nah Kalau memang Bukan pewaris Ambiya Orang memiliki ilmu Nah berarti Dia mungkin tidak Ya ulama lain Ulama juga Walam-walam disawak Nah intinya ini Tapi Insya Allah Memang Alhamdulillah Semoga tidak ada Apa Perbedaan Perbedaan tajam Sehingga bisa Gara-gara ini Orang telat sholat Gara-gara Apat Orang jadi Ketinggalan Apalagi terjadi Pada belakang Wadah Jadi orang yang Diluar Islam Malah menganggap Ini wah begini Padahal orang Hari-hari Sekarang orang Masuk Islam Karena Islam tidak bersatu Di Mekah Ada bersatu Lima juta orang Tidak ada kejadian Di dunia ini Yang bisa menyatukan orang Sampai lima juta Itu di Satu gerakan Ada Di satu Tabir-tabir Tidak ada Bahkan Islam Memang agama bersatu Nah kenapa Kita harus dalam hal Berbeda Jadi yang satu Jangan terlalu mengapakan Bahwa kamilah yang benar Yang lain Wah kami ini Ini yang apa Ini sekarang ini Dan biasanya ini Afwan saja Saya lihat Baik melakukan oleh Memang orang-orang yang Pemula Tokoh muda Yang mereka senior Yang sudah afwan Dengan hal seperti ini Dalam artian Bisa dipahami Bisa dipahami Nah Jadi Toh agama kita juga Memang Dulu begini Sekarang begini Bertambah Bertambah Insya Allah Bertambah Memang kita Bertambah ini Ya Di tingkat Waktu Alhamdulillah Baik Ustaz masih ada tambahan Sudah ya Pemirsa TTP yang Teramati Allah Hanya sampai disini Pertemuan kita Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah SWT Memberi Tetes Ilmu Tambahan Bagi kita Semua hari ini Dan insya Allah Kita akan lanjutkan besok Mari kita Berpegang Teguh kepada Asyarat agama Islam Dengan Akidah Halusunah Jemaah Dan fikir Empat masyarakat itu Insya Allah Kita selamat di dunia Dan di akhirat Amin